Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak dan Ibu para peserta pelatihan manajemen mandrasah yang saya banggakan Salah bersyukur karena Allah SWT bahwa kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti mata pelatihan ini Bersama saya, Neneng Maria Kiptia Kita akan masuk ke sesi terkait dengan mata pelatihan pengelolaan keuangan madrasah Mata pelatihan ini membahas tentang pengelolaan keuangan madrasah Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Madrasah Untuk itu, Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk bisa Meraih atau mencapai indikator hasil pembelajaran Yang pertama dapat menjelaskan pengelolaan keuangan madrasah Kemudian menerapkan perencanaan keuangan madrasah Pelaksanaan keuangan madrasah Dan juga mampu menerapkan pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan madrasah Berikutnya, kita saksikan di slide berikutnya terdapat dasar hukum Yang merupakan dasar hukum yang diambil dari undang-undang Peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan juga terdapat keputusan Serta juknis terkait dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemudian juga juknis tentang penilaian kinerja kepala madrasah Tapi sekalian, kita refer kembali terkait dengan PMA nomor 58 tahun 2017 Tentang kepala madrasah Di dalam PMA tersebut disebutkan bahwa Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah Dituntut untuk memiliki kemampuan atau kompetensi manajerial Yaitu mampu mengelola keuangan madrasah Sesuai dengan prinsip pengelolaannya akuntabel, transparan, dan efisien Dan juga mampu mengelola ketatausahaan madrasah Dalam mendukung pencapaian tujuan madrasah Serta mampu melakukan pemantauan evaluasi Pelaporan, pelaksanaan, program penggiatan madrasah Sesuai prosedur dan melaksanakan tindak lanjutnya Selanjutnya, kita akan dapatkan di sini Ada definisi tentang tata kelola keuangan Atau manajemen keuangan Yang merupakan rangkaian aktivitas Mengatur keuangan suatu organisasi Mulai dari perencanaan Pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban Ini kami dapatkan dari Deptik Nas, Dirjen Diktasmen tahun 2000 Selanjutnya, dalam penerapannya Kita lihat di sini bahwa Terdapat siklus dalam manajemen keuangan di madrasah Ini kalau boleh dibilang hampir sama dengan penerapan POAC Terdapat Planning, Organizing, Actuaging, and Controlling Nah, untuk tahapan dalam manajemen keuangan madrasah Terdapat tahapan perencanaan Penata usahaan Pembukuan Pelaporan Dan pengawasan Mengapa kita harus mengetahui kemampuan Untuk bisa memanage keuangan di madrasah? Terdapat beberapa alasannya Yang pertama, adanya tuntutan Untuk mampu mengelola Penggunaan dana secara transparan dan akuntabel Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi Serta mendorong pemanfaatan dana secara ekonomis Dan diharapkan pula Dengan adajemen-adajemen keuangan ini Bapak dan Ibu dapat secara kreatif Menggali sumber pendanaan di madrasah Berikutnya, juga mampu menempatkan Bendahara yang kompeten Sehingga akhirnya Terwujudlah dapat meminimalkan penyalahgunaan anggaran Di slide berikutnya Kita saksikan terdapat Prinsip manajemen keuangan yang baik Terdapat lima prinsip Yaitu value for money Akuntabilitas Transparansi Keadilan Dan integritas Secara detail ini dapat kita lihat Kita baca di slide ke-10 ini Baik Pak Ibu sekalian Untuk slide berikutnya Silakan Bapak Ibu cermati bersama Selanjutnya kita akan bertemu lagi Di sesi diskusi Dalam forum chat Atau forum diskusi Selamat membaca Selamat mencermati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton